Oke Jum, balik lagi sama saya, si Ojan Jum. Awalnya hape saya tidak menurut Jum. Tapi karena si Jujun Loper ini kirim saya modul magisk baru, jadi saya penasaran. Saya ingin memasang modul ini. Saya tidak tahu bagaimana hasilnya. Katanya modul magisk ini agar aplikasi atau game bisa lebih responsif. Soalnya data-data yang berjalan di aplikasi yang pakai modul magisk ini akan dipindah ke RAM. Jadi saya harus root lagi hape saya biar bisa mencoba modul magisk. Memang sedikit sableng juga sih. Modul magisk yang akan saya bahas sekarang namanya memloader. Dan kebetulan modul magisk ini serupa dengan modul magisk xlord. Bisa dibilang sih modul magisk memloader ini update dari modul magisk xlord. Tapi konsep dan cara settingnya beda. Nah, beliau juga bilang kalau modul magisk memloader ini bisa digabungin sama modul magisk dex2out yang pernah saya bahas sebelumnya. Ya, meski konsep dan cara kerja modul magisk ini hampir mirip. Yaitu bikin aplikasi atau game itu jauh lebih responsif. Tapi kedua modul magisk ini bisa digabungin. Atau bisa dibilang jodoh. Nah, kebetulan saya sudah memasang modul magisk dex2out. Di sini versinya yaitu versi 1.6. Kalau misalnya kalian ingin mencoba juga pakai modul magisk dex2out. Linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Nah, buat pasang modul magisk memloader, jangan lupa pasang juga modul magisk busibox. Soalnya nanti kalian harus setting via thermox. Jadi busibox ini penting. Malah lebih penting dari dia. Nah, kalian pasang saja modul magisk memloader nya seperti biasa. Tidak perlu pakai tombol volume untuk memilihnya. Jadi yang tombol volume nya hilang, aman-aman saja. Nah, kalau sudah selesai, langsung saja banting hp nya. Nah, kenapa dibanting? Biar hp nya mati. Oke, kalau misalkan hp nya sudah nyala dan tidak mengalami koma. Nah, sekarang download saja aplikasi thermox atau aplikasi terminal emulator. Nah, pilih saja salah satu yang menurut kalian nyaman. Nah, pertama kalian ketik dulu su, kemudian tekan enter. Kemudian ketik lagi memloader, sepasi strip M, kemudian tekan enter. Nanti bakalan muncul beberapa pilihan angka. Kalian tidak perlu fokus ke angka-angka yang lain. Cukup fokus saja ke angka 1 dan angka 3. Nah, kalau misalkan angka 1 itu buat install nya. Nah, sedangkan untuk angka 3 itu buat uninstall nya. Nah, sekarang ketik saja angka 1, kemudian tekan enter. Nah, selanjutnya kalian diminta buat masukin nama paket aplikasi. Nah, nama paket aplikasi ini bisa kalian cek di setelan. Terus di bagian aplikasi. Nah, kalian cari saja game yang kalian mainin. Ya, misalkan game Mobile Legends atau mungkin game Genshin. Pacak rata tanah. Ya, sebenarnya sih tidak hanya game saja. Tapi, kalian bisa masukin aplikasi-aplikasi yang lain yang dirasa menurut kalian itu lemot. Nah, kalian kulir saja ke bagian bawah. Nanti ada nama paket game atau nama paket aplikasi. Nah, di sini kalian copy paste saja. Nah, kalau kalian hafal nama paket aplikasi yang mau dimasukin. Ya, sebenarnya sih tinggal kalian ketik saja langsung di terminal emulatornya. Jadi, nggak perlu ribet-ribet buka list aplikasi di setelan HP-nya. Nah, kalau nama paket aplikasi itu sudah kalian ketik. Selanjutnya tekan saja enter. Nanti bakalan muncul status di saat pemasangan nama paket game. Ya, artinya game yang kalian ketik barusan itu sudah menggunakan RAM buat eksekusi semua data dari gamenya. Nah, settingan ini bakalan permanen ya. Meski HP Android kalian itu dibanting beberapa kali. Jadi, ya kalian nggak perlu setting-setting ulang lagi. Jadi, nggak ribet. Nah, kalau kalian pakai modu magisk memloader ini. Ya, disarankan kalian pakai HP Android dengan kapasitas RAM minimal 4GB. Ya, lebih tinggi itu malahan lebih bagus. Kalau HP kalian itu kapasitas RAM-nya itu di bawah 4GB. Ya, contohnya 2GB atau mungkin 3GB. Ya, bawa ojen nggak sarankan pakai modu magisk ini. Soalnya, bisa berisiko RAM HP kalian itu overhead, ujung-ujungnya mokat. Mokat koit, bukan mokat minuman. Nah, modu magisk memloader ini emang lumayan haji banget sih kalau soal responsifitas terutama untuk pergamingan. Nah, permasalahan lag atau mungkin macet-macet pas lagi barbar itu bakalan hilang. Cuma yang minus dari modul magisk memloader ini kerasa panas di saat main game berat. Dan bisa ngabisin baterai itu lebih cepat dibanding biasanya. Nah, kalau misalkan kalian pengen nyoba atau mungkin hanya sebatas penasaran aja udah kayak sudel bolong. Nah, silahkan download aja di kolom deskripsi, yung. Sampai jumpa di kolom deskripsi. setup aja di kolom deskripsi, juga setelar baja voyge-yung.